Saudara jajaran Kabinet Merah Putih hari ini ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TVV, Briana Mila di Magelang, Jawa Tengah untuk mengetahui bagaimana persiapan di sana. Mila, pukul berapa kira-kira para menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih ini tiba di Magelang? Ya Jihan dan juga Saudara memang saat ini kita masih menunggu kedatangan para menteri dan juga wakil menteri ke lokasi kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah yang mana. Memang tadi informasi yang kami dapat para menteri ini telah tiba di landasan udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Di mana sebelumnya mereka diberangkatkan dari landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan kita saat ini masih menantikan kedatangan para menteri dan juga wakil menteri yang diperkirakan akan tiba di Magelang dari Yogyakarta ini sekitar pukul 3 sore. Dan sementara untuk pengamanan sendiri ini juga sudah dilakukan proses penyisiran dan juga sterilisasi ini juga telah dilakukan oleh petugas pengamanan baik dari TNI, Polri dan juga tim gabungan lainnya. Dan di Magelang sendiri ini setidaknya ada 9 pos pengamanan untuk mengamankan wilayah kota Magelang untuk menyambut kedatangan para menteri kabinet Merah Putri dan juga kedatangan presiden dan juga wakil presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu untuk situasi arus lalu lintas di kompleks Akademi Militer Magelang Jawa Tengah ini terlihat ramai lancar tidak ada penutupan jalan ataupun jalur. Dimana ini nanti ketika para menteri, wakil menteri maupun dari VVIP yang akan melintasi akan dilakukan rekayasa lalu lintas sehingga tidak mengganggu perjalanan dari warga Magelang itu sendiri. Dan hingga saat ini untuk pengamanan penjagaan juga masih dilakukan di depan kompleks Akademi Militer Magelang Jawa Tengah. Ya Mila, selain pengamanan, apalagi persiapan yang dilakukan di sana jelang pembekalan menteri dan wakil menteri? Ya tentunya selain persiapan pengamanan dan juga mulai dari pengamanan dari tim gabungan yang mengerahkan sekitar 4.000 lebih personil gabungan dari TNI dan juga Polri dan juga rekayasa yang lalu lintas. Ini persiapan-persiapan lainnya seperti kesiapan tenda yang nantinya akan digunakan para menteri dan juga wakil menteri untuk mendapatkan pembekalan di kabinet merah putih ini dari Presiden Prabowo Subianto dan juga wakil presiden Gibran Raka Buming Raka ini juga sudah siap. Begitu, setidaknya ada 120 tenda yang nantinya akan digunakan para menteri dan juga wakil menteri untuk mendapatkan pembekalan di mana. Para menteri dan juga wakil menteri ini nantinya akan memaparkan program-program dari kementerian yang dinaungi mereka. Selain itu juga nanti akan ada tim building yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan harapan setelah adanya pembekalan kabinet merah putih di Akademi Militer ini diharapkan para menteri akan semakin solid seperti itu, Jihan dan juga saudara. Dan juga akan melaksanakan tugas-tugas kementerian, tugas-tugas dari Presiden maupun wakil Presiden dengan baik dan juga semakin baik seperti itu, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Febriana Mila dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.